Adonan bakso Jumlahnya terlalu sedikit Misalnya kita cuma giling 1 kg Ataupun 2 kg Nah buat teman-teman yang Ingin giling ke penggilingan Kalau misalkan dagingnya sedikit Itu saya sarankan mending jangan di penggilingan Pakai cooper aja Cooper blender ya Karena memang nanti hasilnya Ketika digiling di penggilingan itu akan jelek Karena di penggilingan itu Mesin penggilingannya itu kan besar Jadi mungkin Tidak Kegiling maksimal ya Jadi banyak yang nyangkut di penggilingan Bakso nya itu biasanya faktor yang pertama Yang menyebabkan bakso kita Kurang kenyal ya Jadi teman-teman gilingnya terlalu sedikit ya Cuma 2 kg ataupun 1 kg Nah saya sarankan buat teman-teman yang mau giling di penggilingan Bakso supaya hasilnya bagus Itu minimal Giling di Paling sedikit 3 kg ya Paling sedikit itu lebih bagusnya di 6 kg daging ataupun 9 kg daging itu hasilnya lebih bagus dan Akan lebih kenyal ya Nah kalau saya Biasa di penggilingan giling itu minimal di 14 kg ya 14 kg daging Jadi hasilnya lebih bagus Lebih matang dan Hasil basuhnya itu lebih enak ya Teksturnya lebih kenyal Nah faktor yang kedua Buat teman-teman yang Merasa adonan basuhnya itu lembek Atau tidak kenyal Itu biasanya Ketika giling Si pihak penggilingan Gilingnya bukan menggunakan Es batunya Tetapi menggunakan air esnya Jadi kurang dingin Kurang matang Nah saya sarankan Lihat di penggilingan Apakah Basuh yang kita giling Menggunakan es batunya Ataupun airnya Kalau misalkan menggunakan Air esnya Lebih baik komplain Ke pihak penggilingan Karena memang nanti Hasilnya akan lembek Faktor yang ketiganya Kenapa basuh kita itu lembek Adalah Dari Tepungnya Banyak yang nanyain ke saya Bang kok adonan saya Lembek ya Pakai terigu ya Pasti lembek kalau pakai terigu Saya sarankan Buat teman-teman yang ingin Cetak basuh Itu jangan pakai terigu Tapi pakai sagu ya Mau sagu aren Maupun sagu Yang lainnya Itu boleh asal Tepung sagu ya Tepung tapioca Dan sebagainya Jangan pakai terigu Kalau pakai tepung terigu Itu biasanya lembek Selanjutnya Faktor yang Menyebabkan Bakso kita lembek Adalah Dari Lupa memasukkan garam Ya Nah Karena garam ini Adalah hal yang terpenting Untuk Jadikan bagus Adonan kita ya Nah garam ya Karena kalau misalkan kita Memang lupa nanti Memasukkan garam Itu biasanya Adonan kita menjadi Lembek Ataupun kurang kenyal Faktor yang selanjutnya adalah Gilingnya terlalu encer Nah buat teman-teman Kalau misalkan gilingnya Terlalu encer Jadi susah Susah untuk citaknya ya Dan biasanya nanti Jadi adonan basuhnya itu Akan lembek Dan memang Tidak akan Enak ya Tidak akan enak Dijadikan basuhnya Nah buat teman-teman Hanya itu Beberapa faktor Penyebab Kenapa Bakso kita Menjadi lembek Dan kurang enak ya Oh iya Faktor yang terakhir Biasanya Ketika kita Dagingnya bagus Takarannya sesuai Kita lupa Memasukkan yang namanya Pengenyal Nah pengenyal Pengenyal seperti ini ya Ini ada kopta Ada juga Ini ya Mereknya super Super emas ya Super basuh Seperti ini Nah ini Pengenyal-pengenyal yang Memang aman Untuk basuh ya Karena memang Ini Dibuat dari Yang alami Dan Plus karagenan ya Atau rumput laut ya Karagenan ya Nah dari Apa namanya Pengenyal alami gitu ya Nah seperti ini Atau mungkin juga Bisa Memasukkan yang namanya STTP ya Pengenyal kimia Tapi yang Food grade Atau juga yang Posmiknya Ya Terserah Yang penting Teman-teman Jangan lupa Memasukkan Yang namanya Pengenyal ini ya Karena memang Cara kerja Daripada pengenyal ini Adalah Untuk mengikat air Supaya memang nanti Tidak banyak mengandung air Di baksonya Ya Jadi yang menyebabkan Bakso kita lembek itu Karena banyak mengandung air Nah ketika dimasukkan Sebuah Apa namanya Jat seperti ini ya Tepung Tepung pengenyal ini Nanti akan mengikat air Dan akhirnya Bakso kita menjadi kering Dan Kenyal ya Teman-teman ya Nah Jadi buat teman-teman Itu Beberapa faktor Yang Menyebabkan Bakso kita Menjadi lembek Ya Tadi sudah saya utarakan Nah mudah-mudahan Nanti Jika menemukan kendala Seperti itu Berarti memang Ada salah satu Yang tadi saya Yang tadi saya Utarakan Terjadi kepada Apa namanya Adonan dari teman-teman semua Oke Teman-teman Kalau misalkan memang Ada yang ditanyakan lagi Silahkan Langsung komen Di Kolom komentar Ya Untuk Permasalahan Di adonan Bakso nya Teman-teman Oke mudah-mudahan Bermanfaat Salam sukses Salam wira usaha Salam dari Pengusaha bakso Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdeka Terima kasih telah menonton